Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Tetap jaga kesehatan ya anak-anak Dan tetap semangat untuk belajarnya Baik, untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Pemeliharaan kesehatan pegawai Yang tercantum di dalam KD Kesejahteraan Pegawai Agar pemberian kesejahteraan pegawai itu Berlangsung dengan baik Maka perlu diberikan Pemeliharaan kesehatan pegawai Untuk materinya yaitu sebagai berikut Memahami pemeliharaan kesehatan Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini Kita mulai dari pengertiannya Pemeliharaan kesehatan adalah Upaya kesehatan yang meliputi Peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan Selanjutnya yaitu Landasan hukum Hak dan kewajiban ASN sebagai peserta Dari pemeliharaan kesehatan Diatur di dalam Parmenaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1991 Tentang pemeliharaan kesehatan PNS Penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya Peserta pemeliharaan kesehatan Peserta pemeliharaan kesehatan meliputi Yaitu setiap ASN Penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan Wajib menjadi peserta pemeliharaan kesehatan Yang berikutnya yaitu Pegawai badan usaha dan badan lainnya Serta penerima pensiunnya Dapat menjadi peserta pemeliharaan kesehatan Yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara Menjadi peserta pemeliharaan kesehatan Sejak yang bersangkutan membayar iuran Kemudian Peserta tidak lagi menjadi peserta pemeliharaan kesehatan Apabila yang bersangkutan berhenti membayar iuran Janda atau duda atau yatim piatu Dari veteran atau perintis kemerdekaan Menjadi peserta menurut peraturan pemerintah Kemudian Pendaftaran peserta dilakukan secara kolektif Oleh intansi lembaga atau badan yang bersangkutan Kewajiban peserta pemeliharaan kesehatan Yaitu ASN sebagai penerima pensiun Wajib membayar iuran setiap bulannya Besarnya Serta tata cara pemeliharaan kesehatan Ditetapkan dengan keputusan presiden Berikutnya Veteran dan perintis kemerdekaan Iuran ditanggung oleh pemerintah Atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara Pembayarannya dilakukan oleh menteri keuangan Kemudian Pegawai dan penerima pensiun badan usaha dan badan lainnya Wajib membayar iuran setiap bulannya Besarannya iuran dan pelaksanaan pemungutan iuran Bagi pegawai dan penerima pensiun badan usaha dan badan lainnya Dilakukan oleh badan penyelenggara Kewajiban peserta berikutnya Yaitu Peserta wajib memberikan keterangan sebenarnya Tentang jati dirinya Beserta keluarganya Untuk penyusunan data peserta Kemudian Peserta beserta keluarganya Wajib memiliki tanda pengenal diri Yang diterbitkan oleh badan penyelenggara Dan yang terakhir Peserta dan keluarganya Wajib mengetahui dan mentaati Peraturan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan Jadi data yang diberikan kepada petugas pemeliharaan kesehatan Itu harus yang sebenarnya Harus yang asli sesuai dengan tanda pengenal Yang dimiliki oleh pegawai Hak peserta Hak peserta pemeliharaan kesehatan Yang pertama yaitu Setiap peserta dan keluarganya Mempunyai hak dan kesempatan yang sama Dalam pemeliharaan kesehatan Sesuai kebutuhan medis Jadi disini Semua peserta pemeliharaan kesehatan itu Memiliki hak dan kesempatan yang sama Tidak ada yang dibedakan dalam pelayanan Disesuaikan dengan kebutuhan medisnya Kemudian yang kedua Peserta dan keluarga Berhak memperoleh pemeliharaan kesehatan Atau pengganti biaya Untuk pemeliharaan kesehatan Berdasarkan standar pelayanan kesehatan Yang telah ditentukan oleh presiden Kemudian Peserta berhak memperoleh Kejelasan tentang ketentuan penyelenggaran Pemeliharaan kesehatan Sehingga peserta paham betul Apa yang menjadi kewajiban peserta Dan apa yang menjadi hak peserta Itu tadi adalah materi Tentang pemeliharaan kesehatan pegawai Jika anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan Atau masih ada yang kurang dipahami Bisa langsung ditanyakan kepada guru Akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar online Sampai jumpa di pertemuan berikutnya